ISL 2012-2013 Tidak seru kalau tidak membahas Persibandung Tidak seru kalau membahas Mitra Ukar yang tiga besar Dan tidak seru juga kalau tidak membahas Kembalinya Persibaya yang ke ISL musim depan Dan juga Persik Kediri Yang naik lagi Dan ada juga tim Persikadu-seri Tapi saya mau tanya komentar tentang Persibandung Yang musim depan kabarnya Jajang Rujam Menanggi Melatih Dan juga Persibaya kembali dengan Persik Tiga ini aja komentarnya seperti apa Persibandung ini tim yang Saya pikir di awal musim akan menjadikan Anda juara terkuat karena mereka Mendatangkan banyak sekali pemain yang Bagus ada Firman, ada Ritwan Di samping main-main lama Seperti Tony, ada Aban dan sebagainya Tapi ternyata dalam pergembangannya Tim ini tidak selain Berbeda dengan seperti kita bahas tadi di awal Bagaimana Persibura membangun sebuah tim yang Berdasarkan kolektivitas Memangnya sudah lama Saling mengerti satu sama lain Sehingga secara Strategi mungkin mereka tidak perlu Banyak berbicara Karena mereka sudah tahu apa yang terjadi Nah ini yang kelemahan Persib Saya pikir Persib masih labil sebuah tim Kalau Dan ini merupakan kelemahan Persib Selama katakanlah tiga tahun terakhir Karena mereka selalu menggontang-ganti Persona mereka baik pelatih Baik pemain dan sebagainya Ini yang sejujurnya menjadi Di titik lemah Persib selama ini Kalau Persib mau bersabar mungkin Mempertanggian tim yang sekarang ada Dalam satu atau dua tahun lagi Mungkin mereka bisa memetik hasil Yang mereka inginkan Saya pikir tim ini selalu Persib 4 tahun terakhir Selalu berada dalam garis depan Untuk menjadi juara Tapi saya tidak pernah masih sampai ke garis finis Ini Persib Catatannya Persib sabar Apa itu Persib dan Persibaya? Kembali ke IASF Ada catatan sendiri? Persibaya Persibnya masih menjadi hal yang perdebatan Karena kita tahu Ada dua persib lah ya Banyak orang yang bilang Persib yang asli Yang MES-nya di Karanggaya Ada yang bilang Persib yang asli Yang ada Uslan Awain Dan sebagainya Tapi itu di luar dari konteks teknis Tapi saya pikir Mereka pantas untuk lolos di Superliga tahun depan Pantri mereka juga cukup mumpuni Ada Uslan di sana Ada pemain yang sudah lama Malang melintang di Liga Super Mereka juga tampil sebagai tim yang sangat konsisten Mereka bisa sampai juara Dan ini akan mengembalikan gairah Sepak bola di Surabaya Entah apakah akan diterima Atau tidak oleh masyarakat Surabaya Ini menjadi hal yang menarik Itu tahun depan Kalau Persib yang sempat fenomenal Di 2003-2002 Dari Divisi 2 langsung di juara Tapi turun kemarin 2009-2010 Di ke Divisi 2 utama Ini naik lagi Sedikit komentar Tentang Persib Macan Butih Saya pikir Persib akan lebih longos Lebih cepat dari apa yang saya kira Artinya Mereka membutuhkan partai kedua Untuk pada akhirnya Melolos ke Super Liga Saya pikir Seharusnya Dengan materi yang mereka punya Dengan kualitas yang ada Di partai pertama Mereka sudah bisa memastikan Salah tiket ke Liga Super Tapi Apa yang ada dari Permainan Persib selama ini Yang kita lihat kemarin Masih ada sok sentral di sana Yang mempengaruhi Kinerja tim Sangat kuat Ada Haryanto Dan Kusno Yuli Yang saya pikir Masih menjadi roh dari tim itu Satu lagi Kiper Wahyudi ya Wahyudi masih main Tapi dia tidak jarang bermain Karena yang bermain Kiper mudah Tapi Kusno Yuli dan Haryanto Saya pikir Dari kemarin saya lihat Mereka masih main Dan cukup baik Masih sakit Masih baik Dan masih patas Untuk Menjadi pengguna utara Dan ini akan menjadi Sesuatu yang menarik Ditunggu musim depan Karena akan ada persebaya Akan ada arema Akan ada persikir diri Yang kita tahu Selama ini menjadi kekuatan Sobat di Jawa Dima Nanti ada El Clasico ya Musim depan Tapi yang pasti itu telah tadi Semua Hasil laboratorium kita Semua tentang ISL di musim 2012-2013 Kita tunggu Kapan mulainya ISL musim dunia Kapan Persija itu Bermain lagi Terima kasih di Spot 1 TV